Assalamualaikum, kembali lagi dengan Dapur Bari Pada video kali ini, aku ingin memasak tumis kerang hijau yang super enak dan mantap Yang ingin tahu cara memasaknya, mari simak videonya Di sini ada 1 kelo kerang hijau yang sudah saya cuci dengan bersih Untuk bumbu halusnya, di sini ada cabai merah besar sebanyak 12 biji Disampingnya ada cabai rawit sebanyak 20 biji Dan ada bawang merah, 5 siung, 3 siung bawang putih, punyit, dan ada jahe Dan ada 3 lembar daun jeruk, 3 lembar daun salam Dan selanjutnya ada 1 batang serai 2 sendok makan saus tiram, gula pasir, dan ada garam secukupnya Untuk langkah pertama, kita siapkan air mendidih Dan kita masukkan kerang hijaunya di air yang mendidih Tunggu sampai mendidih Dan kalau sudah berbusa seperti ini, kita buang busanya Sambil diadu-adu atau digoyang-goyangkan ya Agar kotoran keluar dari kerangnya ya Agar kerangnya ini bersih Diadu-adu sampai kerangnya nanti membuka Dan kerangnya sudah membuka seperti ini Kita angkat dan tiriskan Panaskan minyak sayur di wajan Kita goreng bumbunya Semua bahan dan resep sudah saya tulis di deskripsi box Untuk lebih jelasnya bisa dilihat ya Dan selanjutnya kita goreng bumbunya sampai baunya sedap ya Dan tunggu sampai mengering Masukkan daun salam, daun jeruk, serai Diadu-adu Tambahkan garam, gula pasir Diadu-adu agar tercampur dengan rata Bumbunya sudah mengering Dan aromanya sudah sedap sekali ya Kita tambahkan air sebanyak 300 ml Tunggu sampai mendidih Dan sudah mendidih Kita masukkan kerang hijau yang sudah direbus tadi Diadu-adu dengan bumbunya Terima kasih telah menegang Terima kasih telah menonton! Tepang tulis pot tuangkan saus tiram sebanyak 2 sendok makan diaduk-aduk agar tercampur dengan rata masak kerang selama 10-15 menit atau sampai airnya mengering ya teman-teman sambil diaduk-aduk selamat menikmati kerangnya sudah menyusut dan airnya sudah mengering ini tandanya kerang hijaunya sudah matang mari kita siap sajikan di atas piring agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten terbaru jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe selamat mencoba resep dari dapur bari dan nantikan video terbaru dari saya berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati